Seleksi CSN 2023 Seleksi CSN 2023 sebentar lagi akan memasuki tahap ujian CAT. Ini dia, 3 hal yang perlu Sobat BK yang tahu sebelum pelaksanaan SKD bagi CPNS dan seleksi kompetensi bagi P3K berlangsung. Pertama, kalian sudah bisa cetak kartu ujian di portal mulai minggu ini. Kedua, jadwal dan lokasi ujian akan muncul di kartu ujian kalian, tapi cek juga pengumuman di instansi agar kalian tahu berada di sesi keberapa pada hari ujian. Dan ingat ya, lokasi ujian kalian ditentukan oleh instansi yang dilamar. Ketiga, outfit untuk ujiannya apa nih Min? Nah, pada umumnya, pelamar mengenakan kemeja putih dan celana atau rok hitam. Tapi lagi-lagi Min kasih tahu ya, cek juga ketentuan dari instansi yang dilamar jika ada peraturan tambahan soal pakaian. Dan yang terakhir, jangan lupa, saat ke lokasi, wajib membawa kartu ujian, KTP, dan alat tulis. Oh iya, ini gak kalah penting. Hadir di lokasi ujian minimal 2 jam sebelum jadwal sesi kalian, karena ada beberapa alur yang perlu diikuti di lokasi. Jangan lupa, cek alur terbarunya di Youtube BKN ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, itu teman-teman semuanya tata tertib dan juga peraturan yang harus dibawa pada saat nanti akan melaksanakan tes CAT. BKN, baik SKD, CPNS, maupun juga seleksi kompetensi P3K, baik tenaga guru, tenaga kesehatan, maupun juga tenaga teknis. Dan itu langsung ya, dari badan kepegawaian negara. Baiklah informasi yang selanjutnya, teman-teman semua terkait dengan kartu ujian yang belum keluar, silakan teman-teman untuk mengecek secara berkala di akun SSCASN-nya masing-masing, karena ada beberapa intansi yang sudah menerbitkan terkait dengan pencetakan kartu ujian. Nah, bagi rekan-rekan yang belum, silakan untuk mengecek secara berkala, karena di jadwal tertera pada tanggal 5 November sampai dengan tanggal 8 November 2023. Siapa tahu, pada hari ini ataupun juga hari besok ya, terkait dengan pencetakan kartu ujian bagi pelamar khusus maupun juga pelamar umum yang tentunya telah lolos dalam seleksi administrasi P3K 2023 maupun juga CPNS 2023. Nah, informasi yang selanjutnya terkait dengan materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun 2023. Nah, ini langsung disampaikan oleh Menfan RB pada tanggal 30 Oktober 2023. Terkait dengan materi pokok ataupun juga kisi-kisi ya, yang nantinya teman-teman bakal jawab ya di P3K tahun 2023 ini. Dalam rangka mengwujudkan P3K yang profesional, kompeten, dan melayani, maka setiap P3K wajib memiliki kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan kompetensi teknis yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan. Nah, ini soal yang teman-teman nanti akan hadapi ya. Nah, berdasarkan hal tersebut dipandang perlu adanya penyampaian materi pokok terkait dengan soal seleksi kompetensi teknis. Bagi rekan-rekan guru, rekan-rekan, tenaga kesehatan, maupun juga tenaga teknis dapat mengenali poin penting dari soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya masing-masing, sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Intinya, teman-teman harus mempersiapkan diri ya dengan latihan soal-soal atau mengikuti tri-out ataupun juga lainnya yang tentunya nanti akan dipublikasikan oleh Badan Kepayagian Negara ataupun juga Kemenfan RB. Nah, ini langsung ya diteratangani oleh Sekretaris Kemenfan RB. Nah, ini diantaranya materi pokok soal seleksi kompetensi teknis P3K 2023. Nama jabatannya ada di sini, misalkan administrator kesehatan ahli pertama. Untuk materi pokoknya diantaranya yang pertama penyusunan rancangan kerangkacuan, penyusunan kebijakan program upaya kesehatan, program sumber daya manusia terkait dengan kesehatan, program sedia farmasi, alkes, dan makanan, dan program manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Jadi, soalnya tidak akan jauh dari materi pokok yang telah disampaikan dalam surat edaran dari Menfan RB ini. Ini banyak sekali, teman-teman. Silahkan untuk bisa mendownloadnya. Nanti kami akan bagikan di kolom diskusi dan juga kolom komentar ya, teman-teman. Nah, ini untuk beberapa jabatan pada seleksi P3K 2023. Nah, misalkan di sini untuk asisten penata kadastral pemula, misalkan ya, kemampuan umum yaitu dasar pertanahan, kemampuan khusus, pemetaan, pengukuran bidang tanah, dan survei pertanahan. Jadi, soalnya tidak akan jauh dari materi yang telah dipublikasikan pada hari ini ya. Nah, misalkan di sini perawat ahli pertama. Nah, yang pertama, materi pokok yang harus dikuasai oleh teman-teman. Yang pertama, komunikasi. Edukasi dalam keperawatan. Penyelenggaraan praktik, etik, dan legal dalam pelayanan keperawatan. Kompetensi khusus diantaranya pengkajian keperawatan, diagnosis keperawatan, rencana keperawatan, tindakan keperawatan spesifik kompleks, evaluasi keperawatan, pendokumentasian asuhan keperawatan, pengelolaan pelayanan keperawatan, dan tindakan penjagaan infeksi. Nah, ini untuk guru ya. Ini khusus untuk seleksi kompetensi teknisnya ya. Kalau manajerial sosial kultural beda lagi ya, teman-teman semuanya. Materi pokoknya tentunya sangat berbeda ya. Ini untuk kompetensi teknisnya saja ya. Misalkan di sini untuk peranata komputer ahli media. Nah, diantaranya harus menguasai IT interface, manajemen layanan IT, manajemen risiko, pengelolaan data, dan infrastruktur, ataupun sistem jaringan komputer. Nah, ini beda lagi ya dengan peranata komputer mahir, peranata komputer terampil, banyak sekali ya teman-teman. Silahkan nanti bisa mendownloadnya dan soal-soal yang nantinya bakal dihadapi insya Allah juga kami akan membahas ya. Nanti terkait dengan soal yang sering muncul ataupun juga FR-nya ya dalam seleksi V3K 2023 ini. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.